Musik 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 Ketemu kita sama yang versi modifikasi Nah coba lihat Siapa yang gak bakal ngilir coba Honda ADV 150 ADV 150 Dekatan dulu aja Lihat nih windshield nya Dibikin aksen ke tingkat Khas buat Motor-motor adventure sebenernya sih Musik Terus dari sini buat Ditempel dengan aksesoris Resmi Dari Honda Untuk motor ini Kita lihat atur board frame nya Ini sini dipasang gak disini mas Pasangnya di Oh disini pasangnya ya Dan Ada Ini lampu tambahan Suspensi nya sudah upset down Nah ini Merak nya Apa ya Nah ini sih bukan soli hin Lalu bisa kita lihat Suspensi nya mulai seperti ini Ini yang varian ABS Kesamping ini dipasang Nah dudukannya disini mas Disini yang depan Lalu dia ke bawah Langsung ke 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 frame ini Nah ini ke tulangan nih frame ya Ini ke frame Tapi yang atas ini kayaknya Ke body ya Tapi gak tau juga nih Lalu Ini Sorry standar dari AHM untuk Honda ADV 150 ini Atau ADV CDV 150 Yang ini juga Standar dari Honda Kita lihat Bang Hand guard nya Sudah yang Dengan protektor Dari angin Ya Atau dari lumpur Jadi pastikan pas di bawah Busukan ini Gak membuat jari kita Mudah kosor Atau mudah sering kerikil Atau mudah sering Sahabat oleh ranting-ranting Saat kita terabas Jalan-jalan yang Tanda-tanda rutan gitu Nah Ini Tomok Mas Rai Oke Keren banget nih Emang keren Terus ada juga Mas Rai Kalipernya ini Eh masternya Sudah menggunakan Ini Keren kan Ini dia seperti ini Terus Ternyata handle bar nya Juga Beda Handle bar nya Beda dengan varian Standar nya Ini lebih panjang Keluar Lebih keluar Lebih keluar Ini juga Hand grip nya Pakai Apa nih Ari Ariet Racing Terlihatan ya Ariet Racing Oke Kita lihat juga Di handle bar Mejeng DPS Terlalu Tiga pengen Keren banget Masak Keren banget Di daslo Bisa dimaksimalkan Kita bisa dipasang Action cam disini Wah Asik banget Pak Rai Ada acid cam disini Ya Tapi Tapi Keras Kulit joknya, Mas Bray, ini dikasih banyak banget variasinya, dengan tiga motif bahan tipat ya sebenernya. Yang pertama ini style carbon, yang ini style seperti kasar ya, seperti pepper, terus yang ini. Yang ini jahitannya juga rapi ya, coba kita lihat, oh ini bracket ya, dengan bahan yang sepertinya sama, dengan punya yang jepan dan bawah ya, bahannya sama nih, dan dia ada bracketnya, lalu bagaimana dia terpasang ya? Seperti ini terpasangnya, terpasang disini, dan disini, maklum ini pertama yang dimodif ya, jadi ini ada semacam tambahan nih, tapi ini bisa jadi acuan buat yang nanti akan memodifikasi motornya seperti ini. Ya, modifikasi seperti ini, ini bisa jadi acuan. Top box, dia pakai GV, dia pakai GV, ditampah ada ini, ya, dari storage, buat jaringnya ya, ini bisa buat naruh barang. Ini keren banget, keren banget, sekarang kita lihat ke bawah, area kolor, nah, ini nih yang biasa pada demen nih, cekat, dimainin warna air, cekat loh, dimainin warna air udah cekat loh, jadi putih. Ini, high catching banget, terus, soknya diganti, dengan warna merah, satu kipe, dari Sowa juga. Terima kasih telah menonton, ya, 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 ya. Nah, yang kita salut itu, motor ini kondisi standarnya, yang tak pilihan seperti yang merah itu ya, itu sudah, sudah kental aura kini sebenarnya, sudah kental dengan aura untuk adventure, tapi begini aja, ditambahin modifian sedikit itu, jadi tambah hidup, tambah life. Nah, buat lulu semua yang pengen modif motornya kayak begini, sebenarnya langkahnya mudah, syaratnya mudah. Yang paling pertama adalah, lu harus punya dulu motornya, buat di modif, kalau udah punya motornya, silahkan di modif, lu harus suka lu kayak gimana. Yang jelas, untuk bawa aneh motor ini dengan standar, harganya yang CBS itu 33.500.000, hampir 34.000.000, ditambah, yang IBS itu 35.000.000, itu masih worth it sih. World to buy ya, dan world to modif. Coba, kira-kira menurut kalian, gimana? Kalau menurut gue sih, mas bro, ini ada life. Masa orang-orang di uji, ini mah? Cua, teman-teman, ganti. Ini ya? Oh, ini ya? Ini yang terbaik, yang kali ini. Oh, ini platformnya. Ini jangan-jangan yang bikin. Jangan bikin loh, gitu. Bener, kan? Seharusnya, kan? Ini orangnya di sini. Sampai jumpa di review berikutnya, di video berikutnya. Semoga juga bisa memberikan manfaat lebih buat penonton. Dan semoga, dengan hadirat Ketik ini, bisa menambah warna yang lebih terang, lebih cemerlang buat persaingan sepeda motor. Terupama Ketik 150cc di tanah ini. Yaudah, mas bro, jangan lupa klik komen. Boleh di komen. Kalau mau di share, kalau memang bagus, silakan di share. Terus, sampai jumpa lah. Iya nggak, mas bro? Siap. Yuk, cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.